Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Dengan channel Alimah Usada Saya Diti Sasongko Sangkelana Pada malam hari ini Untuk kedua kalinya saya bersilaturahmi dengan Bapak Marsim Salah satu sesebuk di desa Bulubayung Juga seorang yang apa ini Mandegani atau pembina dari kesenian darung ring yang cukup terkenal Cukup populer di daerah kesugian khususnya dan jilacat umumnya Pada malam hari ini Saya melanjutkan eksplor Pada waktu kemarin Saya mengeksplor keris Singokarong Pada malam hari ini Ada keris Yang lain Yang milik Bapak Marsim Para pemirsa ini namanya adalah keris Tilam Sari Keris Tilam Sari ini Sama dengan Tilam Upik Ini satu pasangan Keris ini Konon diciptakan Pada zaman era Prabu Brawijaya terakhir Pada waktu itu Mukso Ke gunung lau Karena Masuknya era Islam Dengan Jaman Wali Songo Perlian ke Wali Songo Pada waktu itu putranya yang bernama Raden Fatah itu Memasuk Islam Dan Prabu Brawijaya Mengungsi Mengungsi Di gunung lau Makanya terkenal dengan Sebutan Sunan lau Yaitu Prabu Brawijaya Nah pada waktu itu Prabu Brawijaya Memerlakan kepada Empunya untuk membuat keris Yang bernama Tilam Sari Tilam itu Tempat untuk tidur ya Titikr Sari itu harum Dan Dengan harapan Pemilik keris ini Sama dengan Tilam Upit Itu Harum Harum namanya Berbibawa Dan Disegani Seperti itu Nah Untuk Geris Tilam Sari Ini Bapak Marsim ini Ini Pamurnya Sudah luntur ya Tapi masih Ada sisa-sisa ini Pamur Banyu Mili Ini Masih ada Ini Garisnya ini Dulu jelas Banyu Mili Tapi karena sudah Kuno Ini Pangguk Macapait Pangguk Macapait Pamur Dan Mili Keris ini Termasuk Daeratan keris-keris Yang Terkenal ya Untuk di Tanah Jawa ini Selain Ada keris Singobar Kemarin Keris ini Keris yang Terkenal Bahkan Kanjeng Sunan Kali Joko Pun Kepada Para Santrinya itu Pada Waktu itu Untuk Seyugianya Para Punggawa Pada Santrinya itu Mempunyai keris Dalam Sari Karena Mempunyai Filosofi Yaitu Tadi Dalam ada tempat Untuk Berbaring Tikar Kalau Sekarang Tempat tidur Sehari itu Harum Jadi Tempat yang Harum Tempat Untuk Apa ini Istirahat Tempat untuk Berkumpul Dihalapkan Dihalapkan Munyi Keharuman Di Tilam Besar ini Tempat yang Harum Suka Terkandung Ada Sabu Jagadnya Disini Yaitu Bahwa Disini Ada Makna Semoga Apa ini Dari Empunya Ini Yang Bisa Pentram Bisa Berwibawa Bisa Apa ini Disegani Oleh Kawan Maupun lawan Seperti itu Namun Sekali lagi Semua itu Tentunya Atas Izin dari Yang Mengkuasa Atas izin dari Allah Tanpa izin dari Yang Mengkuasa Tentunya Benda Apapun Di dunia ini Tidak Mempunyai Tua Begitu juga Chris Tanpa izin dari Yang Mengkuasa Tidak Mempunyai Tua Bisa Dilihat Ini Jelas Ya Ini Tilam Sari Pasangannya Tilam Upih Ini Pasang Termasuk Jenis Chris Lurus Atau Brojol Tidak ada Lo propinya Maksudnya Seperti itu Bagi para pemirsa yang mencintai dunia perkerisan, itu bisa sharing-sharing ke kami. Barangkali kita juga yang belum mengetahui jenis keris yang kalian punya, itu bisa menambah wawasan buat kami. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan juga menambah wawasan bagi para pemirsa seperti itu. Demikian para pemirsa eksplor tentang keris tiram sari. Jadi mudah-mudahan menambah wawasan untuk budaya adiluhung, merimu-merimu budaya adiluhung supaya tidak punah. Sekali lagi bahwa yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggal. Saya dengan Pak Masim memang pecinta Tosanaji dan budaya adiluhung. Semoga bermanfaat. Tonton terus channel ini dan video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis gitu ya. Jadi jangan-jangan-jangan untuk subscribe. Semoga sukses. Abilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.